Kondisi Bribda FA Simbolon dan Bribda Yudi Muslim, dua orang anggota Sabara Polres Cianjur yang terbakar saat amankan aksi unjuk rasa mahasiswa di Cianjur beberapa waktu lalu saat ini terus membaik. Selanjutnya, Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akan menjalani operasi sulam kulit bagi kedua anggota kepolisian tersebut pada Kamis mendatang. Bribda Yudi Muslim dan Bribda FA Simbolon, dua polisi yang terbakar saat mengamankan demo di Cianjur, akan menjalani operasi. Bribda Yudi Muslim mengalami luka bakar sebesar 13,5% di bagian leher dan tangan kanan yang cukup dalam sehingga akan dilakukan operasi sulam kulit. Sementara itu, Bribda FA Simbolon mengalami luka bakar sebesar 6,5% di bagian leher, sebagian dada dan lengan kanan atas. Kedua polisi ini mengalami luka bakar yang dalam hingga membutuhkan proses operasi untuk proses penyembuhannya. Kondisi kedua polisi korban demo di Cianjur tersebut, secara umum saat ini kondisinya baik dan selanjutnya akan dilakukan operasi pada Kamis mendatang. Sejauh ini kondisi keduanya telah membaik, namun keduanya mengeluh karena trauma atas peristiwa tersebut. Sedangkan untuk nyeri dari luka yang ada sudah jauh berkurang dengan bantuan obat penahan sakit.